Cerita bermula ketika Kaisar Qin Shi Huang alias Ying Zheng berhasil mengalahkan dan mempersatukan enam negara, yaitu Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, Serda, Qi Berkat kekuatan militer dan finansial luar biasa, ia lalu menjadi Kaisar pertama di China Pada saat itu, ada kepercayaan bahwa ketika seseorang mati, tubuhnya akan tinggal, tetapi jiwanya akan pergi ke dunia lain untuk kembali hidup Ying meninggal karena sakit pada bulan Juli tahun 2010 Masehi di Hebei Jadi, Sang Kaisar perlu membawa apapun yang harus dibawa ke alam baka, termasuk prajurit Akan tetapi, kurban manusia itu terlarang sehingga ia membangun patuh Kata Jenny, pemandu wisata bagi rombongan wartawan asing yang berkunjung Menurut catatan kuno, Record of the Grand Historian oleh Sima Kian Segera sesudah memegang tampuk keraja, Ying melakukan penggalian dan pembangunan di gunung Li Shang Si Ketika menjadi Kaisar, lebih dari 700 ribu, wajib militer bekerja di sana Butuh waktu selama 37 tahun untuk membangun Museum Kaisar Xinzi Huang seluas 56,25 km persegi Kuburan megah ini berisi di antaranya istana bawah tanah, tembok gerbang kota, benda pemakaman, dan berbagai jenis lubang pemakaman Pada Maret 1974, seorang petani lokal di desa Siang, distrik Lintong, berniat mencari sumber air Tanpa sengaja, ia justru menemukan salah satu lokasi penguburan ribuan pasukan dan kuda terakota Ketika sibuk menggali, jaraknya hanya sekitar 1,5 km dari lokasi makam Sang Kaisar Setelah penelitian lebih lanjut Lubang Fit itu adalah rumah dari sekitar 6.000 patung prajurit beserta kereta tempur dan kuda dari terakota dalam formasi siap bertempur Ini adalah salah satu penemuan arkeologi terbesar di dunia Fit nomor 2 berisi 1.300 patung ditemukan pada April 1976 lalu Lalu giliran keberadaan Fit nomor 3 yang menyimpan 72 patung dalam posisi mengatur strategi perang terkuak sebulan kemudian Dengan demikian, total sekitar 8.000 patung pasukan terakota mendiami ketiga lokasi seluas 20.000 km persegi itu Ribuan patung berukuran seperti manusia asli Itu terbuat dari tanah liat setempat Setelah dipanggang, ditungku Penemuan patung-patung itu memang memperkaya pemahaman tentang militer, persenjataan, dan masyarakat era dinasti kin Setiap figur memiliki keunikan, mereka terbuat dari ukiran dan pahatan dan dibuat oleh tangan Setiap prajurit memiliki wajah, ciri-ciri, dan postur yang berbeda Analisis wajah menunjukkan masyarakat era dinasti kin Mempunyai delapan bentuk dasar Dimana mereka menyerupai delapan karakter Cina Di antaranya Mu, Guo, Yong, Jia, dan Feng Wajah terbentuk karakter Guo sebagai contoh bergaya persegi panjang Sang pemilik wajah Guo memiliki jidat lebar, ulang pipi tinggi, dan dagu tegas Biasanya ada kumis berbentuk mirip setang sepeda serta panca indera yang kasar Sehingga orang itu terlihat jujur dan dapat diandalkan Ini adalah wajah umum bagi warga daerah pedesaan di sang sehi Mereka juga menyandang pangkat masing-masing Sejauh ini, sudah ada beberapa jenis prajurit yang teridentifikasi Antara lain Jenderal, perwira, menengah, perwira rendah, infanteri, emanah berdiri, dan permanah berlutut Prajurit bersenjata, kavaleri, dan prajurit kereta tempur Salah satu fitur identifikasi pangkat ialah rambut Cina kuno menganggap gaya rambut sebagai simbol status Seorang perwira tinggi terlihat dari sangur rambut datar unik yang dibuat Dengan cara mengumpulkan semua rambut di belakang kepala Lipatan menggulungnya menjadi kerucut Rambut kemudian dipasang dengan semacam jepitan rambut Patung pasukan tersebut dicat dengan detail warna cerah Seperti merah muda, ungu, hijau, putih, dan biru Sayang, sempat terjadi kebakaran di feet Nomor satu sekitar 2000 tahun silam Sehingga tumbuh patung terdapat sejumlah warna hitam Menurut sejumlah study Paduan variasi warna Baju patung menunjukkan kurangnya direksi pada kostum Mayoritas prajurit membawa senjata 6 kelompok senjata telah teridentifikasi berdasarkan pangkat dan divisi militer Hampir 40 ribu senjata perunggu ditemukan dalam feet Rata-rata senjata merupakan mata panah, pedang, kap, belati, tombak, dan busur dalam keadaan baik Beradaan museum prajurit terakota mengunggah minat akademis Sehingga masyarakat awam di dalam luar negeri Pasca pandemi sebanyak 60 ribu tiket terjual setiap hari dengan harga 120 yuan Atau sekitar 254 ribu rupiah Museum ini tidak memungut biaya untuk anak muda di bawah 16 tahun dan orang tua usia 65 tahun Pasukan terakota juga menjadi pengingat keberhasilan masa dinasti Qin Yaitu ketika para prajurit di bawah pimpinan Zheng berhasil unifikasi untuk kali pertama Inilah yang menjadi akar mimpi negara tirai bambu ini sekarang tentang unifikasi satu China Yang tak kalah menarik dari kompleks makam kaisar Qin Qin Shi Huang adalah lubang terakota Lubang ini merupakan bangunan struktur tanah dan kayu yang menyerupai terowongan yang di dalamnya Digali 4 hingga 8 meter dari permukaan tanah Di dalam lubang tersebut dibangun dinding yang dipasang tiang kayu Belandar, penyangga atap, dan geleran tikar Di dalam lubang terakota ini juga terdapat senjata perunggu menakjubkan yang dibuat dengan teknik cor Teknik yang luar biasa untuk usia 2000 tahun silam Kompleks makam kaisar Qin Shi Huang ini menjadi simbol dahsyatnya budaya Tiongkok kuno Yang mampu bertahan hingga ribuan tahun lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.